Salah satu badan usaha milik daerah Lombok Timur, yakni PT. Selaparang Finansial, pada tahun ini tidak mendapatkan suntikan modal dari Pemda Lombok Timur. Meski demikian, PT. Selaparang Finansial terus berupaya maksimal dengan memberikan terobosan dan inovasi untuk menyumbangkan PAD ke kas daerah. Kondisi pandemi COVID-19 masih dirasakan di tanah air. Dampak dari pandemi tersebut juga dirasakan berbagai perusahaan permodalan, sehingga banyak dari perusahaan gulung tikar. Namun tidak jarang dari perusahaan tersebut tetap berdiri, seperti BUMD milik Pemda Lombok Timur, yakni Selaparang Finansial. Salah satu badan usaha milik daerah Lombok Timur ini terus berupaya untuk berinovasi dan berikan pelayanan terbaik. Hal ini terlihat dari komitmen Selaparang Finansial yang telah menyetor depiden 3,3 miliar rupiah pada tahun ini. Meski lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun setoran tersebut masuk dalam kategori positif. Selaparang Finansial juga mengakui, pada tahun ini pihaknya tidak mendapatkan suntikan modal dari Pemda. Berbeda dengan BUMD milik Pemda Lombok Timur lainnya, yang mendapatkan suntikan modal akibat dari kerugian yang dialami. Meski tidak mendapatkan suntikan modal, Selaparang Finansial tetap melakukan terobosan dan inovasi. Salah satunya, dengan fokus terhadap perbaikan kredit yang terkendala pandemi. Selain itu, pihaknya akan merencanakan membuka cabang perusahaan di beberapa lokasi di Lombok Timur. Kami mungkin akan fokus untuk perbaikan aja juga dulu gitu. Cuman kami pokoknya, intinya bagaimana kami berupaya memaksimalkan diri untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang untuk pemerintah daerah. Iya, kalau pembukaan cabang kami sudah rencanakan di tahun 2020 itu ya, untuk membuka dan itu sudah terlaksanakan untuk membuka pelayanan aja. Karena kalau misalnya ke kantor cabang itu kan itu harus perlu modal juga, kendalanya di situ lagi gitu. Iva juga mengakui jumlah penyataan modal Pemda Lombok Timur kepada PT Selaparang Finansial sebesar Rp85 miliar dilakukan tiga tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018 lalu. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya maksimal dan konsisten untuk menyumbangkan PAD ke gas daerah. Zulfikri, Selaparang TV, melaporkan.